Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Seluruh peserta didik SMP Istiqomah Sambas Burbalingga khususnya untuk kalian kelas 8 Baik pada kesempatan ini atau pembelajaran kali ini terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Tentunya kalian sudah mempersiapkan alat tulis karena pada kesempatan ini kita akan belajar berbaik sangka dan beramal soleh Ini merupakan materi kedua atau bab yang kedua di kelas 8 ini Selanjutnya untuk ruang lingkup dari materi ini yaitu adalah berbaik sangka dan beramal soleh Nanti kita akan membahas tentang pengertian kemudian dasar hukum kita harus berbuat baik beramal soleh dan berbaik sangka Ada pun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu adalah peserta didik Nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat menguraikan pengertian beramal soleh dan berbaik sangka Kemudian menentukan dalil beramal soleh dan berbaik sangka Menguraikan contoh berlaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari Membuktikan manfaat beramal soleh dan berbaik sangka Dan yang terakhir adalah Menunjukkan perilaku beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari Pada pembahasan pertama yaitu tentang pengertian amal soleh dan berbaik sangka Pengertian yang pertama adalah pengertian amal soleh Dimana amal soleh itu adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain sesuai dengan syariat islam Ada pun berbaik sangka adalah perpikiran positif terhadap segala sesuatu Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu beramal soleh yang dituangkan di dalam Quran Surat Azal Zalah ayat 7 dan 8 Yang memiliki makna Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarrah Niscaya dia akan melihatnya Dan barang siapa mengerjakan kejahatan Seberat jarrah Niscaya Allah akan melihatnya juga Kemudian untuk berbaik sangka Dijelaskan oleh Allah SWT Dalam firmannya Quran Surat Al-Hujrat ayat 12 Yang memiliki makna Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain Apakah ada diantara kamu yang suka memakan Daging saudaranya yang sudah mati Tentu kamu merasa jijik Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha menerima taubat Lagi maha penyayang Selanjutnya adalah contoh perbuatan amal soleh Banyak sekali amal soleh yang dapat kita lakukan Di antaranya adalah Berbakti kepada orang tua dan guru Rajin dan semangat dalam belajar Membantu orang lain karena Allah Dan rajin semangat dalam beribadah Yang selanjutnya adalah Pembagian berbaik sangka Dimana berbaik sangka itu dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Yang kedua berbaik sangka kepada orang lain Dan yang ketiga adalah berbaik sangka kepada diri sendiri Penjelasan yang selanjutnya yaitu adalah Manfaat amal soleh Dimana manfaat amal soleh ini sangat banyak Di antaranya disini ada yang pertama Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memperoleh kekuasaan di bumi Menumbuhkan rasa kasih sayang Dijauhkan dari kerugian baik dunia ataupun akhirat Memperoleh kehidupan yang baik dan layak Dan yang terakhir adalah Memperoleh ampunan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada pembahasan yang terakhir yaitu adalah Manfaat berbaik sangka Dimana manfaat berbaik sangka itu ada tujuh Yang pertama adalah hidup tenang dan optimis Yang kedua yakin terdapat hikmah dari kegagalan dan penderitaan Yang ketiga membentuk pribadi yang tangguh Yang keempat meneguhkan pendirian seseorang Yang selanjutnya terhindar dari penyesalan Yang selanjutnya hubungan persaudaraan yang erat Dan terakhir adalah senang dan bahagia Atas nikmat yang didapat dari orang lain Kesimpulan dari penjelasan ustad tadi Yang pertama adalah Kedua sifat ini baik amal soleh ataupun berbaik sangka Merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang seharusnya kita jalankan Untuk memperoleh ridho dari Allah Dan meningkatkan ketakwaan kita sebagai hamba Sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik itulah tadi penjelasan tentang amal soleh dan berbaik sangka Semoga apa yang ustad jelaskan dapat bermanfaat Dan kalian dapat memahami Silahkan untuk evaluasi dapat dilihat di slide berikutnya Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya Dan dikerjakan tepat waktu Baik itulah tadi penjelasan tentang beramal soleh dan berbaik sangka pada pertemuan ini Untuk pertemuan berikutnya yaitu adalah tentang bab berpuasa Untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan ini Kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah Sebelum ustad akhiri Ustad mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan kita Dengan mengurangi Perpergian Tetap menggunakan masker Dan rajin-rajin mencuci tangan Baik dari ustad-ustad akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!